Halo tulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Di kesempatan kali ini, ini ada sebuah power amplifier ya Power amplifier ini sebaru saja saya rakit ya Saya rakit dengan menggunakan trafo 30A CT65 yang kemarin-kemarin baru saya beli ya Jadi ada videonya di video saya ya di Youtube saya, silahkan dicari Bagi yang mau membeli trafo, linknya juga sudah saya taruh di deskripsinya ya tulur Jadi video ini mungkin mewakili teman-teman bagi yang merasa memakai kit Yiroshi MK9 ini ya tulur Jadi sesuai judul ya, kenapa power driver MK9 ini cepat panas Jadi itu sebenarnya begini tulur ya Karena sistem Yiroshi ini masih menggunakan sistem kelas AP ya tulur Dan Yiroshi MK9 ini ya menggunakan sistem PTL atau full grid ya tulur Jadi penggabungan dari dua power menjadi satu Yang lebih awamnya dikenal yaitu PTL ya tulur ya Jadi kenapa cepat panas Karena beberapa faktor tulur Yang pertama teman-teman banyak yang belum tahu bahwa Kalau menggunakan power PTL Ya impedensinya pasti akan terbaca setengah Nah misalkan kita menggunakan ampli PTL atau power PTL ya tulur Misalkan Yiroshi MK9 ini kita gunakan Kita bebankan kepada sebuah speaker yang berdaya yang teripendensi ya Atau impedensinya 8 ohm ya Misalkan 8 ohm itu cuma kebaca 4 ohm Dan kalau speakernya itu paralel 2 speaker itu 8 bagi 2 Menjadi 4 ohm dan yang dibaca speakernya itu 2 ohm Jadi kenapa panas ya Itu faktor-faktor dari salah satu penyebab terjadinya panas berlebih pada amplifier ini Jadi yang pertama itu ya tulur Yang kedua Besarnya voltase yang dimasukkan ke sebuah amplifier ini tulur Jadi kalau PTL itu tidak perlu voltase besar Jadi kalau PTL itu sistemnya cuma butuh ampere besar Dan voltase itu CT45 atau CT55 itu sudah cukup sekali ya Kalau CT65 memang nanti terasa panas Tapi daya yang dihasilkan yang dikeluarkan dari driver power ini juga lebih mantep ya tulur Tapi akan panas berlebih gitu tulur ya Dan saya kasih solusinya Gunakanlah kipas yang heat speed ya tulur ya Ada kipas heat speed Dan lebih bagus jika menggunakan 2 buah kipas Yaitu yang satunya niuk dan satunya nyedot Dan juga harus diperhatikan untuk hedgingnya ya Hedgingnya yang bawaannya ya Wajib bawaannya jangan diubah menjadi yang tipis Dan karena nanti Overheating bisa overheating atau panas berlebih ya tulur Jadi saran saya menggunakan kipas double Ataupun kipas 1 tapi heat speed yang bisa Putaran RPMnya itu cepat gitu tulur ya Jadi menurut saya Karakter dari Hiroshi ini sih cukup mantap tulur ya Terutama buat subwoofer juga oke Dan buat low juga oke Dan saya sarankan untuk menggunakan Dibebankan ke sebuah speaker 4 ohm tulur ya Jangan dibebankan ke 2 ohm Jadi satu speaker itu 8 ohm Nanti bisa kebaca 4 ohm Jadi untuk pengertiannya atau penjelasannya Cukup sekian ya tulur Semoga bermanfaat bagi semuanya Dan tolong bantu subscribe channel saya Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!